Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah, salam setelah Salam sedar dari CV Asodor Toko senapan yang terbesar kebanyakan di Indonesia Enggak senapan yang ingin, ingat CV Asodor Oke teman-teman, hari ini hari Jumat Sekarang saatnya kita berbagi-bagi Rezeki buat kalian semuanya Alias kita akan undi giveaway Di hari Jumat ini, Jumat berkah Ya teman-teman, semoga kalian juga Berkah, rezekinya lancar, panjang umur Sehat selalu, oke Nah ini kita akan undi Satu buah unit senapan angin Uklik, ya teman-teman Nah ini udah ada pemenangnya Atas nama channelnya ini Disimabai-baik At Oca Agung Sanjaya 6 8 9 9 Komennya yang sangat tepat sekali Ingat senapan angin, ingat CV Asodor Sukses selalu buat tokonya Laris manis, unitnya sehat Semua buat timnya Amin, oke Buat yang atas nama channel At Oca Agung Sanjaya Langsung hubungi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Kita tunggu Tiga jam dari video ini Tayang, ya teman-teman Nah untuk pengirimannya Memang untuk ongkirnya Memang ditanggung oleh pemenang Ya seperti itu Buat at Oca Agung Sanjaya Langsung hubungi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Kita tunggu Buat teman-teman Yang belum dapat giveaway Mohon bersabar Memang belum berjeki kalian Tetap semangat komennya Tampilkan komen terbaik Mudah-mudahan Nanti akhir bulan Kita juga akan undi Satu buah unit senapan angin Lagi Seperti itu, oke Terima kasih Buat yang pemenang Langsung hubungi nomor admin saya Terima kasih Oke teman-teman Yang para pecinta unit senapan angin Boca predator Yang pengen semi-sensi Bentuknya bagus Dan juga akurasinya juga mantep Ya teman-teman Nah ini ada tiga rekomendasi Unit senapan angin Boca predator semi-sensi Yang bentuknya super istimewa Akurasinya juga super mantep Ya teman-teman Nah ini ada tiga unit senapan angin Boca predator malabar Unit senapan angin Boca predator sundil bolong Sama unit senapan angin Boca predator zombie Nah ini semi-sensi semua Tapi ada yang bikin spesial Dari ketiga unit ini Ya teman-teman Nanti disimak baik-baik Tentang spek Dan juga harganya Tentunya ya Mantep banget Langsung saja Sebelum saya bahas Tentang ketiga unit ini Jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Terlebih dahulu Oke Mantep Terima kasih langsung saja Kita simak dan juga bahas Ketiga unit ini Terima kasih Oke teman-teman Yang pertama Yaitu adalah unit senapan angin Boca predator malabar Ya Mantep banget Oke Untuk unit senapan angin Boca predator malabar ini Langsung kita kasih tahu Harganya ya teman-teman Untuk harganya Kalau pengen beli unitnya aja Cukup 4 juta rupiah saja Kalian udah dapat bonus tas Tali sadang Gantung peluru-peluru tes Pagajin Perdam sama STKS Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali tiga wilayah Papua, NTT, sama Maluku Kalau beli unit sama teleskopnya aja Cukup 4 juta 300 ribu rupiah saja Kalian udah dapat bonus Teleskop gamu Ukuran 39x40 Dan tentunya Udah dapat Kelengkapan lainnya Dan free ongkir juga Kalau beli unit sama pompanya aja Harganya cukup 4 juta 400 ribu rupiah saja Kalian udah dapat pompa HMS 4000 PSI Dan juga kelengkapan lainnya Dan tentunya Udah free ongkir juga Kalau beli paket full set Harganya cukup Menjadi 4 juta 700 ribu rupiah saja Kalian udah dapat Kelengkapan semuanya Ada teleskop gamu Pompa HMS Dan juga tas Dan lain-lain Dan tentunya Udah free ongkir juga Mantep banget Itu dia Untuk harganya Dari Unisina Panangin Bocap Predator Malabar ini Oke Yang bikin spesial Dari Bocap Predator Malabar ini Dia menggunakan laras H2S Super Panjang laras kurang lebih Ini 60 cm Jarak ideal bisa 50 60 meter lebih Tergantung skill Anda Semuanya Ya teman-teman Buat apa Kalau senapan sebagus apapun Kalau skill Anda kurang Ya Nembak pun Pasti akan Susah juga Ya Seperti itu ya teman-teman Jadi asa skill Kalian semuanya Biar nembaknya Dan juga akurasinya Biar bagus juga Ya Sebelum kirim Di sini juga ada Tes akurasi Dan juga kita kirim video Tes akurasinya Buat semua teman-teman Yang sudah order Yang belum order Pengen order Lihat tes akurasi Dari kawan-kawan Yang sudah order Langsung saja Simak videonya Ada di channel Tes akurasi CVS Order Ya teman-teman Seperti itu Oke Untuk pelurunya Ini menggunakan Cocoknya pakai peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Jadi Ini cocok sekali Buat big game Buat small game pun Juga sangat cocok Sekali Oke Mantap banget ya Teman-teman Nah ini Pelurunya Cocoknya pakai Hercules Kalau sudah Hercules Hercules terus Jangan digontak ganti Pakai peluru Peluru lainnya Oke Mantap banget ya Teman-teman Nah Kalau sudah cocok Hercules Jangan digontak ganti Nanti alur kalian rusak Kalau cocok Tidak apa-apa Kalau tidak cocok Jangan dipaksakan Nah Untuk larasnya Ini perawatannya Kalian bisa isi Minyak goreng atau oli Dari depan Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan Kalau Ada bekas-bekas peluru Habis menembak Ya Bisa keluar Akurasinya bisa Membaik kembali Seperti itu Ya teman-teman Nah Untuk tabungnya Nah ini tabungnya Menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas sama nanginya Ini ada di 2700-2800 PSI Ya Banyak dari durel Ini pakai Tabung Ya sejenis venom Ya teman-teman OD-nya pakai OD60 Mantap banget Untuk kapasitas sama nanginya Ini ada di 2700-2800 PSI Habis menembak Disisakan Amannya ada di 1500 PSI Ya teman-teman Biar lebih aman Kalau kalian ngisi Dari 1500 Kan lebih mudah Ya teman-teman Kalau sampai nol Nanti kalian ngisinya Harus menggunakan kompresor PCP Tabung sekubah Ya teman-teman Seperti itu Oke Nah untuk manometernya Biar bisa lihat tekan anginnya Nah ini ada di Antara sambungan chamber Dan juga sambungan tabungnya Ini ya teman-teman Nah ini manometernya di sebelah sini Pengisian anginnya Juga ada di sebelah kiri sini Menggunakan mini koplar Jadi tinggal colokkan saja Ke selang pompanya Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk chambernya Dia menggunakan chamber monolet Nah ini udah monolet Bahannya dari Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya udah Dalaman stainless Mantap banget ya teman-teman Nah ini Bahannya dari Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya udah pake Dalaman stainless Cancel kokang Bisa diletakkan di sebelah kanan Dan juga bisa diletakkan Di sebelah kiri Untuk trigger-nya Menggunakan trigger match Udah ada safety trigger-nya juga Kalau dorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Mantap banget Tarikannya menggunakan Tarikan seat lever Ini juga bisa pake Magajin Dan juga bisa pake Single suit Mantap sekali ya teman-teman Untuk Popornya Ini belum popor lipat Masih menggunakan popor CTR Bisa maju Dan mundur juga Setelan power Udah ada di luar Jadi kalau pengen Keras powernya Diputur saja ke sebelah kanan Kalau pengen agak irit Diputur saja ke sebelah kiri Oke Mantap banget Itu dia Sedikit spek Dan juga harga Dari unit senapan angin Bocah Predator Malabar ini ya teman-teman Udah jelas Spek dan juga Harganya Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Yang selanjutnya Nah ini penerbit Yaitu Serobongnya Yang pake Serobong bolong-bolong Yang hanya ada di CVS odor Yaitu adalah Unit senapan angin Bocah Predator Sundilbolong Nah ini yang bentuknya Beda sendiri Dari unit-unit Senapan angin Predator lainnya Ya ini Predator Sundilbolong Jombi juga Sama Serobongnya Menggunakan Dan ciri khasnya sendiri Pake serobong Bolong-bolong Seperti ini Oke ya teman-teman Nah untuk harganya Unit senapan angin Bocah Predator Sundilbolong ini Harganya Kalau pengen beli unitnya aja Cukup 4 juta rupiah saja Kalian udah dapet bonus tas Tali sadang Gantuan peluru-peluru tes Mengajikan Perdam sama STKS Dan tentunya Udah free Ongkir Kalau beli unit sama teleskopnya aja Harganya cukup 4 juta 300 ribu rupiah saja Kalau beli unit sama pompanya aja Harganya cukup 4 juta 400 ribu rupiah saja Kalian udah dapet Pompa HMS 4000 PSI Kalau beli paket full set Cukup menjadi 4 juta 700 ribu rupiah saja Kalian udah dapet Kelengkapan semuanya Ada teleskop gamu Ukuran 39x40 Pompa HMS 4000 PSI Dan juga tas Dan lain-lain Dan tentunya Udah free Ongkir juga Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Mantap sekali Untuk Laras dari Sundilbolong ini Dia menggunakan Laras GSM Yang setara dengan Laras Yumeja Nah ini larasnya Marinya pakai Laras GSM Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Ya memang Ya ini Satu Hampir satu pabrik Dengan Yumeja Ya teman-teman Jadi 11-12 Dengan yang merek Yumeja Ya cuman kita Bedakan Kita kasih nama Merknya Larasnya Pakai laras GSM Ya teman-teman Mantep sekali Ini panjang laras Kurang lebih 60 cm Untuk jarak ideal Bisa 50-60 meter lebih Tergantung skill anda Semuanya Untuk peluru yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules juga Yang beratnya 13,6 grain Jadi buat big game Juga sangat cocok sekali Buat small game pun Juga cocok sekali Apalagi buat long range Ini sangat-sangat cocok Sekali Nah teman-teman Untuk larasnya Menggunakan laras GSM Pakai kali Ber 4,5 mm OD 13 Alur 12 Mantep sekali Ini juga ada Manjilnya depan sini Bisa pakai Peredam Jadi nanti kalian dapat Bonus peredam Kita setelkan juga Dari sini juga Untuk peredamnya Oke Mantep sekali Nah untuk Tabungnya Dia menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Mantep banget Untuk aman angin Ya Habis menembak Disesakan di 1500 PSI Ngisinya juga Diamannya saja 2700-2800 PSI Biar awet Untuk sealnya Yang ada di dalam sini Ya teman-teman Lebih aman Diisi diamannya saja 2700-2800 PSI Untuk pengisian anginnya Dia sudah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal colokkan saja Keselam popannya Ada di antara Sambungan chamber Dan juga sambungan tabungnya Untuk manometer Ya teman-teman Ada di sebelah kiri sini Nah ini manometernya Ada di antara Sambungan chamber Dan juga sambungan tabungnya Oke Mantep sekali ya teman-teman Untuk chambernya Dia sudah menggunakan Chamber monolet Nah ini Bahannya yang sangat spesial sekali Ini bahannya dari Dural seri 7 Pembuatan semi CNC Dalamannya sudah pakai Dalaman stainless Ya teman-teman Nah ini dalamannya Sudah pakai dalaman stainless Mantep banget Untuk chambernya Chamber monolet Bahannya juga Dural seri 7 Jadi Ini Ya teman-teman Pakai Dural seri 7 Mantep banget Jadi memang Kuat sekali ya Untuk tarikannya Menggunakan tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single shoot Untuk triggernya Menggunakan trigger match Sudah ada safety triggernya juga Mantep banget Ada di chamber Kalau dorong ke Kiri Ya teman-teman Dia otomatis munci Kalau ke kanan Dia normal lagi Untuk cancel kokang Bisa diletakkan di sebelah kanan Dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri Poppernya ini belum popper lipat ya teman-teman Masih menggunakan popper yang biasa Popper segitiga Bisa maju dan mundur juga Kalau ini juga ada setelan powernya Di luar Diputer ke sebelah kanan Dia akan nambah powernya Diputer ke sebelah kiri Dia agak irit Ya mantep sekali Itu dia Penampakan Dan juga spek Dari unit senapan lain Boca predator sundel bolong ini Ada varian warna Hitam seperti ini Ada juga yang warna biru ya teman-teman Stoknya tinggal sedikit saja Yang sundel bolong ini Siapa cepat Dia yang dapat pokoknya Oke mantep sekali Seperti itu Terima kasih Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Nah ini dia Pesaing dari Rinjani ya teman-teman Nah ini Unit senapan angin Boca predator zombie Kenapa kok harganya Lebih mahal dari Rinjani Soalnya ini larasnya Menggunakan laras Polymech Panjang laras Kurang lebih ini 60 cm Jarak ideal bisa 70 80 meter lebih Tergantung skill anda Semuanya Jadi ini Semi CNC Yang sangat cocok sekali Akurasinya buat Long rank Sangat mantep Ya ini dia Rekomendasinya Ya teman-teman Yang pengen long rank Nah pakai Boca predator zombie Namanya juga seram Dan juga bentuknya ini Sangat-sangat Garang sekali Ya mantep banget Ya teman-teman Ini untuk predator zombie ini Dia menggunakan Laras polymech Panjang laras Kurang lebih ini 60 cm Jarak ideal bisa 70-80 meter Lebih tergantung skill anda Semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Mantep sekali ya teman-teman Jadi ini Yang sangat oke sekali Buat long rank Predator zombie Mantep sekali ya teman-teman Untuk Larasnya Pakai kali ber 4,5 mm OD13 Alur 12 Oke Mantep sekali ya teman-teman Dan untuk Tabungnya Ini menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Mantep sekali ya teman-teman Untuk pengisian anginnya Dia menggunakan Mini coupler Jadi tinggal colokkan saja Ke selampungannya Untuk manometer Ya teman-teman Ada di antara Sambungan chamber Dan juga Sambungan tabungnya Oke Mantep sekali ya teman-teman Untuk chambernya Dia menggunakan Chamber monolet Bahannya dari Dural seri 7 Pembuatan semi CNC Ini ya teman-teman Tapi dalemannya Udah pakai Daleman Stainless Mantep sekali ya teman-teman Pakai laras polimax Dural seri 7 Daleman Udah daleman Stainless Untuk popernya Belum popernya Lipat Masih menggunakan poper GTR Biasa ya teman-teman Bisa maju dan mundur Setelan power Udah di luar juga Mantep banget Untuk triggernya Pakai trigger mask juga Tarikannya Pakai tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai Single shoot pun Juga bisa Oke Mantep sekali ya teman-teman Sampai hampir lupa Untuk harganya Dari predator zombie ini ya teman-teman Untuk harganya Predator zombie ini Kalau pengen beli unitnya aja Cukup 4.600.000 rupiah Saja Kalian udah dapet Bonus tas Tali sadang Ganual pluru Pluru tes Manggajin Perdam Sama STKS Dan tentunya Udah free ongkir juga Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau beli unit sama teleskopnya aja Harganya cukup 4.900.000 rupiah Saja Kalau udah dapet Teleskop gamu Ukuran 39x40 Ya teman-teman Dan kelengkapan lainnya tadi Dan tentunya Udah free ongkir juga Kalau beli unit sama pompanya aja Harganya cukup 5.000.000 rupiah Saja Kalau udah dapet Pompa HMS 4.000.000 rupiah Dan kelengkapan lainnya tadi Dan free ongkir juga Kalau beli paket full set Pengen semuanya Teleskop sama pompa Dan kelengkapan lainnya tadi Cukup 5.300.000 rupiah Saja Kalau udah dapet Full set Free ongkir juga Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ini dia Yang sangat cocok sekali Buat long rank Dan juga buat big game Pun juga Sangat-sangat cocok sekali Yaitu adalah Unisena Panangin Bocap Predator Zombie Oke Mantap sekali Itu dia Sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia 3 rekomendasi Unisena Panangin Bocap Predator Semi-Sensi Dari akurasi Sampai bentuknya Dan juga pembuatannya Ini sangat-sangat Oke sekali Buat kalian Para kaum pemula Yang pengen Coba-coba Pake predator Ini dia 3 rekomendasi Yang bentuknya Sangat oke sekali Sangat garang sekali Akurasinya pun Juga sangat-sangat Oke sekali Jadi kalian pilih Yang mana Predator Malabar Predator Sundil Bolong Atau Predator Zombie Ini sangat-sangat Bagus semuanya Ya teman-teman Oke Terima kasih Yang sudah menyimak video ini Pokoknya Jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan juga Tampilkan Komen Terbaikmu Oke ya teman-teman Seperti itu Saatnya kita Akhir dulu Perjumpaan kita Di video kali ini Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu hobi Salam cedar Dari CVA Sodor Tokoh senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVA Sodor 泥 Namun Sampai B fits Sampai Sampai 口 K K K C Sampai